Sementara itu, calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo mendatangi pasar baru Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam kunjungannya itu, Ganjar Pranowo mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat terkait sulitnya mengakses bahan bakar minyak. Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo kembali melakukan kampanye terbuka di wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur. Kali ini, Ganjar Pranowo menyambangi pasar baru dan berdialog langsung dengan sejumlah pedagang serta masyarakat Balikpapan. Sejumlah pedagang dan warga berkesempatan mengutarakan keluh kesam mereka, salah satunya terkait sulitnya mengakses bahan bakar minyak. Warga berharap kesulitan mengakses BBM dapat segera teratasi, khususnya di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Sambilan harga aja, orang kecil ini jangan mahal-mahal, biar tari rezeki nggak susah-susah, gitu aja. Mau diperbaiki, katanya kalau beras ini turun sedikit, beras. Sama sebenarnya kalau kita melihat distribusinya bermasalah, maka kita juga mesti mempereskan itu. Saya kira Pertamina pasti bisa. Tapi jujur pertanyaan kita adalah, apakah produksinya selama ini mencukupi? Kalau itu tidak mencukupi, segera dibuat tindakan-tindakan alternatif. Tapi kalau kita melihat kondisi ini, mustinya sudah masuk dalam sebuah kedaruratan. Akhirnya, pemerintah harus turun tangan mengintervensi, khususnya di daerah-daerah remote. Antrian itu saya lihat kemarin di Papua, di NTT saya juga melihat, gitu kan. Dan sekarang di Balikpapan, di Balikpapan ini penghasil minyak. Makanya, daerah-daerah penghasil yang produksinya ada di situ, mesti mendapatkan prioritas. Selain berkesempatan berdialog dengan sejumlah pedagang dan masyarakat, Ganjar juga mengecek harga bahan pokok. Kedatangan Ganjar di Pasar Baru, Kota Balikpapan menjadi pusat perhatian masyarakat dan pedagang. Tim Liputan Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!